Bukan Star Energy, Menteri BUMN Erick Thohir ingin Geodipa merger dengan PLN-CS. Dengan konsolidasi ini, Erick berharap dapat memperkuat sektor EBT, terutama panas bumi atau geotermal. Menurut Erick, berbeda dengan tenaga angin dan surya, geotermal lebih konsisten dan tidak menghadapi hambatan ketersediaan pasokan. Oleh sebab itu, konsolidasi antar subholding PLN dan Pertamina serta Geodipa harus dipikirkan lebih matang. Menteri BUMN berharap dalam waktu dekat perusahaan ini dapat segera membentuk merger. Adapun terkait pendanaan, Erick menyebutkan terdapat opsi GoPublic atau IPO untuk meringankan beban negara. Seperti diketahui, saat ini Indonesia telah memiliki tiga perusahaan yang bergerak di bidang geotermal. Di antaranya adalah Pertamina, PLN, dan Geodipa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.